Sekarang, ini tidak oke, hati-hati, sudah kekawasan dari istri, ya, dari Tigrealang. Sebuah kabar mengejutkan kembali datang dari kancah MLB Beledis, di mana Najal Mikasa resmi menjadi free agent seusai kontraknya berakhir dengan Morph dan Evo Sling beberapa waktu lalu. Ex-jungler andalan Siren Moon tersebut mengungkapkan kabar tersebut via Instagram story-nya pada tanggal 15 Mei 2022 lalu yang menyatakan bahwa kontrak pinjamannya di Evo Sling telah selesai beserta kontrak utamanya di Morph 2 bulan silam. Loanku di Evo sudah habis, kontrak di Morph juga habis pada tanggal 13 Maret lalu. Ungkap Najal Najal Mikasa merupakan jungler potensial yang belum berhasil meraih trofi dalam seluruh linef yang dijajakinya semasa karirnya di WSL. Ketika di Siren Moon, ia hanya berhasil membawa tim sebagai runner up pas catumbang oleh Evo Sling di partai final WSL Season 1. Begitu pula dengan sepak terjangnya di Morph, ia belum dapat bermain dengan kekuatan penuhnya bersama para roster di kompetitif Mobile Legends Ladies. Kendati dipinjam dan cukup apik pada Evo Sling sejak Februari lalu, Sang Macan Putih malah mengakhiri kontrak pinjamannya. Sementara itu, statusnya Mikasa sebagai free agent saat ini menimbulkan sebuah spekulasi tentang tim mana yang akan menjadi tempat berlabuhnya nanti. Jika terlihat dari keakrabannya Mikasa dengan Falanir, tampaknya terdapat kemungkinan bahwa Mikasa akan bergabung dengan MBR Delphine untuk menjadi jungler di Linef. Jika benar, kita akan melihat duo Siren tersebut sekaligus menyaksikan kebangkitan sesungguhnya dari MBR Delphine. Meskipun demikian, belum ada kepastian mengenai nasibnya Najal Mikasa di scan MLBB Ladies Indonesia pada waktu mendatang. Namun, kita akan segera melihat informasinya pada beberapa waktu mendatang. Silahkan kasih di komentar bagaimana pendapat kalian sahabat help loader.